Hai semuanya, nah udah padungguin ya kira-kira hari ini aku bakalan mau buat konten apa, penasaran kan? Hari ini aku mau membuat konten makeover, siapa yang mau di makeover? Yang aku mau makeover adalah ART aku, asisten rumah tangga aku, namanya Ali. Ya Ali ini orangnya agak unik sih, uniknya apa? Diem, diemnya nyebelin, terus suka ngambak, ini jujur ya biar ada aja, orangnya udah gak ada. Terus galau, kayaknya anak ini agak aneh, mungkin dia lagi mikirin atau dia lagi seneng sama cewek, atau mungkin aku gak laku-laku atau gue juga gak tau. Tapi biar dia laku, aku punya rencana mau makeover dia, biar menjadi Ali yang super ganteng. Nah, sekarang gak kayak gimana before and after-nya? Sebelum menyaksikan keseluruhannya aku mau makeover asisten rumah tangga aku, like, subscribe, komen, terus notifnya bunyiin, dan share, oke? Nah, penasaran kan? Nah, kan yang namanya Ali kayak gimana? Kita panggil aja ya, yang mau di makeover menjadi super ganteng. Ali, 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 Ali. Sini dia, ini dia yang namanya Alie Kok tepat tangannya gue gini sih Kamu mau ibu makeover Tau gak makeover? Gatau Nih, Alie kan sekarang begini nih penampilannya Mau dirubah, udah ganteng Aku ganteng gak? Enggak Belum Oh, belum ganteng Dibikin ganteng Dia malu-malu, dia emang orangnya pemalu Alie nanti dibuat jadi penampilannya keren Super keren, super ganteng Boleh tanya gak sebelumnya? Alie ada yang ditaksir gak cewek hari ini? Belum ada Belum ada? Cowok? Eh, salah ya Bercanda ya, bercanda Oke Kalau hari ini berarti jombro belum punya Siapa tahu setelah nanti di makeover Alie akan mendapatkan Cece Apa cewek? Ya, gak usah di pemalang lah Disini aja dapet Jadi kan gak pulang-pulang ke pemalang Ya Mau gak? Di itu, didandanin Didandaninnya didandanin menjadi ganteng ya Bukan gak kalau orang takutnya salah didandaninnya Kesannya dandanin pakai bedak Enggak, enggak Didandanin jadi ganteng Oke, kalau mau berarti siap-siap Diapain aja, diem aja ya Nanti Kristinaizer, lihat Before dan afternya Dan Alie, silahkan memperkenalkan diri dulu Ke Kristinaizer Hai Kristinaizer Nama saya Ali Umur saya 29 tahun Hari ini saya mau di makeover Saya tinggal di Pemalang Saya disini udah 10 tahun Dulu sebelum saya kesini Saya diperkenalin sama om saya Om saya masih temennya saudaranya ibu Dia ngasih tau ke om saya Jadi disuruh ikut ke Jakarta Ibu Kristina itu orangnya baik Ramah Suka bercanda juga Pernah Ya kalau salah Tiap orang pasti marah Berarti Kak Ali sering salah? Suka salah juga Semoga makin sulit Sukses Ketemu jodohnya Terus makin Umurnya makin Diperpanjang Sehat terus Orangnya jujur Mau hidup bareng sama saya Yang maksudnya Gak perlu yang mewah-mew Mau cederhana sama saya Pengennya sih orangnya Lebih tinggi dari saya Wow Nah sekarang Saatnya aku Mau Memulai Mengobrak Ali untuk Menjadi Super ganteng Cuma aku gak tau ya Tipenya Ali Harus seperti apa Jadi makanya aku Harus Memanggil Salah satu Stylist Ya rekomen dari aku Stylistnya adalah Yeah Come on Ini Ali Ini Ari Kakak Ari Aku gak ngerti ya Ini Tipikalnya Ali Seperti apa Biar dia tambah Keren Biar laku Bukan yang gak laku ya Biar cebek yang naktir Siapa tau kan Ya pastinya dia kan gak mungkin ya Sendiri terus Dia pengen punya pendamping Ya gak gitu Gitu kan Nah iya Mau nikah kan Belum punya pacar Belum Udah ada yang naksir Belum Maksudnya ada yang di stasi remali Daerah sini Kan dia soalnya di rumah aku nih Kerjanya Naik motor kemana-mana Pasti Masa gak ada yang lirik-lirik gitu Di pasar Di pasar Dimana gitu Gak ada nih Gak ada Kita doakan semoga Dapet Segera Segera ya Terus setelah di makeover Tambah Banyak yang ngantri Ya itu urusannya Kakak Ari lah Cuma Diapain nih cocoknya dia Gak diapapain sih Mau begini Kayaknya Jadi Di makeover tau Beribatau kagak ini Nah itu dia Makanya Dia apa adanya Gitu kan Dari rambut sih Udah oke Tinggal di Tata rapi lagi Terus Paling dari penampilan Kali Ini dia bawa-bawa kanebo Ngapain ya Ngapain ya Jadi ikutan kaku Oh bisa cimotor Oh bisa cimotor Apa lap-lapnya juga Siap untuk di makeover Siap Terima nasib Terima nasib Diapain aja Ya nasibnya nasib Ya nasibnya nasibnya Nanti bakal dapet jodoh Amin Amin Ya kalau dapet jodoh Jangan tinggalin rumah ini Tetep kerja Terus Istrinya Bolehlah kerja sama gue juga Lagi Amin Amin Terus Jadi gini nih Gue punya Baju sama telanah Mau dipasin Di Ali nih Pas gak nanti Makin ganteng gak nih Oke siap Coba mana Nih Iya nih Telanahnya nih Wah coba bonus gas pairing Waduh Keren Nih tolong pegang Itu tang Ininya Coba-coba sini Ini 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 gue pilih Ini telanah nih Tuh sama sama gue nih Kalau gue gak sopan Ini sopan nih Sama tuh Bagus nih Coba Kayaknya janjian ya Apa namanya Kok bisa samaan gitu ya Di style-in gitu Biar mungkin Oke 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 Coba diganti dulu baju Coba Ali pake baju ini Sesamanya Nanti aja Coba banyain dulu Lain aja Lain aja Pas gak Langsung disini Jangan Jangan Aduh Gawat nih kalo disini Mah Oke Sekarang ganti Ke belakang Ntar kita lihat Masih lagi Dia kemana pergi Mau ganti baju Bilang makasih dulu Oh iya Kasih Ini udah dibeliin Kapan belinya gue ya Oke oke Ganti Udah nih Udah Ini apa Dianuin Cuma Dikasih Terus Camanya Lah Camanya Mana Iya Camanya Gak dipake Aku masih pake Cam boxer Iya gak sih Terus Pakai dulu Camanya Iya Tuh Keren kan Cuma Kawasan benerin Itu Rampi Ada yang kurang Tapi nih Apa Rambut Rambutnya Mesti kita tata Coba deh Rambutnya mau diapain Atau mungkin mau di mohak Lain ya Itu mah cukur Cukur mohak Kita pake Pomet Pomet Banyak-banyak Tapi Mau belah tengah Atau belah pinggir kiri kanan Atau gimana Besonya Di mana nih Kesamping ke kanan Samping kanan Habis itu kiri Atau kayak lagu gue Koko kiri dan aku ke kanan Ketemu Jodoh Harus sama-sama Ampro kan Ampro kan Betawi banget Kaget berubah ya Kayaknya Kacamata Wah iya bener Kacamata Wah keren Coba Ini ya Nah Nah Oke Gimana tuh Gimana Lumayan Lumayan kan Eh gimana pendapatan Semua Komen di bawah Komen di bawah Makin ganteng Apa sama aja Gimana nih Kan ini udah Apa Sudah keren Sudah keren Gimana cara Mulai deketin Cewek Yang penting Pede aja Pede nih Mau deketin siapa Bu Kristina Pede itu Pasar Jaya Pasar Jaya Pasar Jaya Ya kan Zaman dulu Ejaannya D Gua Zaman dulu Banget nih Orang Zaman dulu Banget Yang penting Pede aja Jangan Jangan malu Mau deketin Deketin aja Mau deketin cewek Dimana sih Emang ada cewek Yang mau deketin Daerah-daerah sini Ntar Ntar ibu lamarin Mantep gitu Emang ada Belum Dari Dari dulu Kan alih Rajin shalat tuh Kalau rajin shalat Entah Dalam sujudnya Ntar jodoh Tapi emang udah Keinginannya udah Kepingin nikah Banget atau gimana Aku nanti aja Kalau umur sih Harusnya udah Mulain Nikah Target Cuman masih Mau ngumpulin duit dulu Nabung Karena kan Kalau nikah itu Tidak mau juga Membebani Orang tua Di kampung Malah justru Harus memberikan Banyak Apa Hadiah ya Buat orang tua Di sana Hadiah sebuah cucu Tentunya Dan istri Kita doakan lah Alih semoga Segera mendapatkan jodoh Dan bagaimana Chris Nizer udah bagus Udah can Ganteng Ali Keren Gimana Ali Promosikan diri doang Follow instagram Atau apa Gitu Biar pada Emang Ali ada instagram Ada 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 Kayaknya dia follow gue Dan lo gak tau dia Apa Jangan lupa Jangan lupa Di follow Gitu Jangan lupa Follow instagram saya Clickers Ali Yo Oh Clickers Ali Ternyata Di follow Di blog Jadi Sekarang Ali udah merasa Gimana Setelah Didandani Sama Stylis Kak Ari Ini beda L sama R aja Nih Ari Ali Perasaannya Gimana Ada yang berubah Atau Begini-gini aja Atau Gimana Penampilannya Tambah keren Gak Atau Makasih ya Gue Jadi ganteng banget Aku jadi ganteng banget Gimana gitu Ini ada perubahan Ini ada perubahan Dan mungkin agak keren Mungkin Terus Kalau muka kan gak bisa berubah Bener juga sih Bener juga Oke 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 Ya betul Ya keren Keren Oke Ali Berarti happy dong Seneng ya Oke Kakak Ari Terima kasih ya Sudah buat Ali menjadi Seperti ini Yang apa adanya Dan sekarang Menjadi apa adanya Dan lebih ganteng Contohnya Semoga Semuanya Kita mau Doa yang terbaik ya Ali biasa Terus Kerjanya awet Terusnya betah Dikerja sama saya Terus jangan Jangan banyak Jangan banyak galau Kalau ada masalah apa-apa Harus diomongin Karena Apapun itu harus Dikomunikasikan dengan baik Itu aja Terus Kamu-kamu semua Ambil Hal positif Dari Konten ini Yang tidak Baik Dibuang jauh-jauh Semoga bermanfaat Ada tayangan Dari konten Kristina Dan official Dan jangan lupa Like, subscribe, komen Notifnya dibunyi Loncengnya Biar sudah ketinggalan Konten berikutnya Dari Kristina Dan official Terima kasih Sampai jumpa Di konten berikutnya Terima kasih ya Kakak Ari Ali juga Semuanya terima kasih Yang sebelum menyaksikan Konten Kristina Dan official Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax